Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama budaya, para bante yang saya hormati seluruh panitia ulang tahun sanggah dirafada Indonesia ke-44, serta seluruh saudaraku umat buddha yang saya cintai. Pertengahan tahun lalu, saya dapat undangan sedekat bumi di Kalimanges, Kaloran, Temanggung. Karena acaranya nyantai, jadi saya ke sana naik sepeda motor bareng teman-teman sekalian, biar bisa terusak-terusuk ke sana kemari. Apalagi jalur ke Temanggung yang lewat Sumawono itu, Bawa Gusman. Apalagi, begitu memasuki desa Kalimanges, pemandangannya Indonesia banget. Gereja, vihara, dan masjid itu berjejeran. Bahkan katanya juga ada kuar, tempat semedi. Beberapa pemuda mengantar ke lokasi acara setelah saya memakir motor. Ternyata, sudah pada berjumbel. Ada bapak-bapak yang mengenakan pecis, belangkon, ikat kepala. Ibu-ibu, ada yang mengenakan kebayang, ada yang pakai gamis. Anak-anak dan pemuda juga tidak mau ketinggalan. Semua masyarakat tumplak-blek. Di bagian paling terdepan, duduk para pemuka agama. Dan ternyata, acaranya itu digelar di depan vihara. Saudaraku sekalian, dari sebuah vihara di Temanggung itu, kita melihat Pancasila benar-benar memancap sedalam-dalamnya, disanung dari masyarakat. Setelah saya tanyakan ke kepala desa, di Kalimanges itu memang kondisinya seperti itu. Masyarakat tidak ada yang membeda-bedakan agama apa yang dianut. Semuanya kuyuk. Jika saudara Kristen punya gawe, yang Buddha, Islam, Katolik, maupun yang penghayat, turutnya kuyuk. Begitu juga sebaliknya. Maka tidak heran, jika ada maulat Nabi Muhammad, panitianya terdiri dari umat Buddha, Katolik, Kristen, dan penghayat. Keluhuran bangsa kita ini lahir dari perbedaan dan saling menghargai. Sejak lahir 44 tahun silam, Sangga Tiralfada telah memancarkan spirit, dhamma finaya, serta menjunjung kepribadian nasional, meski kehidupan semakin berkembang. Semoga kita tidak menyanyiakan warisan agung yang telah meluhur berikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.